Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya Anas Wedayat, masih di channel Satu Asa, masih dalam video pembelajaran Desa Planner model Blankor pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kenapa kita harus berjualan di TikTok akan kita ulas selengkap-lengkapnya jadi tonton videonya sampai selesai, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini langsung saja subscribe channel Satu Asa dan jangan lupa bunyikan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video dari kami terus kenapa kita harus ikut berjualan di TikTok walaupun teman-teman sudah melakukan jualan menggunakan pasar konvensional atau teman-teman sudah menggunakan e-commerce lain misal seperti Tokopedia Bukalapak ataupun Shopee jualan di TikTok ini memiliki potensi yang sangat besar kita tahu ya TikTok ini sekarang basis penggunanya itu sangat besar dan penggunanya itu umurnya variatif dari remaja sampai yang tua itu sekarang menggunakan TikTok entah itu untuk cuma mencari refreshing dengan scroll-scroll TikTok atau mencari informasi terkait beberapa produk yang diinginkan sekarang ini TikTok juga membuka fitur TikTok Shop yang sekarang kerjasama dengan Tokopedia untuk menjembatani para pelaku bisnis dalam menjualkan produk mereka sebelum TikTok Shop itu sempat di-stop oleh pemerintah ya karena terganjal masa regulasi menjelang akhir tahun fitur TikTok Shop ini dibuka lagi dengan bekerjasama dengan Tokopedia jadi dengan teman-teman menggunakan menggunakan TikTok atau TikTok Shop untuk berjualan semua produk teman-teman ini pasti akan meningkatkan minat atau daya tarik pelanggan saat ingin membeli produk teman-teman karena teman-teman bisa menggunakan video-video kreatif dalam menunjang promosi produk yang teman-teman jual berdasarkan laporan Hotsuite dan VR Sosial pengguna TikTok di Indonesia itu mencapai 106 juta jiwa pada bulan Oktober 2023 teman-teman bisa bayangkan sendiri bagaimana masifnya atau besarnya potensi pasar jika kita ikut berjualan di TikTok jadi walaupun teman-teman sudah berjualan konvensional dan menggunakan beberapa platform e-commerce yang lain teman-teman juga harus menggunakan TikTok Shop dari TikTok ini untuk mempromosikan produk-produk yang teman-teman jual dengan banyak orang yang menggunakan TikTok ini tentunya pangsa pasar teman-teman itu akan semakin luas semakin banyak orang yang mencari suatu produk tentunya teman-teman pelaku bisnis juga bisa melihat celah-celah atau melihat kesempatan barang apa saja yang bisa teman-teman promosikan lewat TikTok ini jadi daripada menggunakan TikTok hanya untuk scroll-scroll atau cuma melihat meme-meme atau melihat video-video yang unik teman-teman juga harus menggunakan TikTok ini untuk berjualan sangat disaingkan kalau cuma teman-teman menggunakan TikTok ini hanya untuk scroll video atau cuma untuk hiburan saja karena dari data yang saya lihat disini pangsa pasarnya itu dominan kalangan anak muda jadi teman-teman pelaku bisnis disini bisa membayangkan apa sih yang dicari anak muda atau apa sih barang-barang yang sedang tren saat ini selain karena faktor pengguna TikTok adalah anak muda tadi aslinya TikTok ini itu adalah platform yang berbasis video pendek jadi dengan teman-teman memposting video-video pendek terkait barang atau produk yang teman-teman jual ini pastinya akan lebih meningkatkan daya tarik dari calon pembelinya teman-teman langsung bisa berinteraksi disitu melalui komen atau DM terkait barang yang teman-teman jual jadi dengan melakukan TikTok ini tentunya akan mendukung atau memberikan peluang dalam mengembangkan pasar produknya teman-teman teman-teman bisa melakukan beberapa strategi diantaranya bisa bikin konten yang kreatif dan relevan dengan produknya teman-teman terus teman-teman bisa kolaborasi dengan konten kreator jika teman-teman mempunyai dana yang lebih teman-teman juga bisa menggunakan fitur iklan dari TikTok tentunya berbayar tapi ini pasti akan meningkatkan visibilitas produk yang teman-teman jual teman-teman juga bisa memberikan deskripsi yang menarik terkait profil dan bisnis teman-teman jangan lupa juga teman-teman bisa memberikan penawaran khusus atau diskon terkait produk yang teman-teman jual karena dengan memberikan promo atau diskon khusus tentunya minat calon pelanggan itu akan lebih tinggi dalam membeli produk teman-teman itu tadi alasan kenapa kita harus ikut berjualan di TikTok jadi gunakanlah media sosial ini dengan bijak dan benar harus teman-teman ingat potensi untuk teman-teman berjualan di TikTok ini sangat besar selain menggunakan fitur untuk berjualan di TikTok teman-teman juga masih bisa menggunakan TikTok ini untuk kebutuhan hiburan teman-teman semuanya teman-teman bisa menggunakan akun pribadi dan akun yang khusus digunakan untuk berjualan di TikTok masih ada video penjelasan tentang pembuatan akun TikTok dan optimasi berjualan di TikTok tetap ikuti channel Satuasa dengan subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update info dari kami saya Anas Yedan, selamat menundur diri